bismillahirrahmanirrahim saat ini halaman 3 pertemuan ketiga halaman 3 berarti kewet kinane saat pertemuan oleh sahala halaman halaman 2 kinane bahas apa itu macam-macam kalimah kalimah itu ada 3 kalimah itu kalimah isim kalimah fiil dan kalimah huruf kalimah isim itu kata benda kalimah fiil itu kata kerja atau perbuatan sedangkan kalimah huruf itu kata sambung kata penghubung atau kata tugas nanti dijelaskan satu persatu yang kemarin sudah jelaskan apa kalimah isim kalimah isim dijelaskan kalimah isim itu bisa diketahui dengan mengetahui artinya kalau artinya itu sebuah kata benda atau nama apa saja itu dinamakan kalimah isim terus bisa diketahui pula dengan caran apa ku tanda-tandanya tanda-tanda ini bisa diketahui kemarin tanda-tanda ini meskipun enggak tahu artinya tapi kalau bisa dimasuki tanda-tanda berikut dia itu kalimah isim tanda ini kemarin yang satu bisa dimasuki jer yakni coro kalimah isim itu bisa dikasroh gampang aneh nah kasroh itu tanda asli dari apa itu dari jer jadi bisa dikasroh nomor loroh bisa ditanwin ini kalimah ditanwin berarti kalimah isim terus yang nomor telur kena dikali alif lam al ini aneh alih masuk kalimah isim terusan yang keempat dimasuki huruf jer huruf jer kemarin lagi contoh-contoh ini lalu ini huruf jer itu apa wakil ada halaman tiga yang harap dibahas pembahasan ketiga ini masuk huruf jer itu adalah huruf jer itu adalah satu min dua ilah tiga an empat alah lima fi enam rubah tujuh bak lapan kaf sembilan lam ini yang ngapal min ilah an alah fi rubah al-ba'u al-ka'fu al-lam ini lagi-lagi itu wacau terus ben lanya min ilah an alah fi rubah al-ba'u al-ka'fu al-lam anggar kalimah apa kenek dileboni kuwi itu berarti sabari huruf kuwi berarti kalimah isim kalimah isim contohnya min min artinya apa dari min artinya dari ilah artinya artinya ilah ke an dari dari artinya min dari ilah ke an dari alah di atas yang banter fi di dalam rubah rubah artinya sering atau kadang-kadang rubah artinya sering atau kadang-kadang berarti dengan berarti dengan kaf artinya seperti kaf artinya seperti lam artinya milik atau untuk milik atau untuk contohnya min artinya dari contohnya min an nasi perhatikan lafad an nasi aslin an nasu artinya apa an nasu manusia aslin apa nasun manusia yang kedua yang kedua ilah suki ilah artinya ke as suki artinya sukun apa? pasar berarti aslinya sukun artinya pasar terus dikai al jadi as suku as sukun as suku terus dikai ilah jadi ilah suki caranya artinya ke pasar kait kebian roh sukun pasar juga sukun yang dikai kripek iya sukun buah itu dikai kripek terus an an juga dari contohnya anin nabiy an artinya dari an nabiyu apa artinya? nabi nabiyu pembawa berita iya nabi jadi anin nabi dari nabi mulanya anin nabi sallallahu alaihi sallam kalau misalnya ini ada hadis artinya aslinya nabiyun nabiyun artinya nabiyu ini dikai al dari anin nabiyu ini dikai an dari anin nabi iya nomor selanjutnya ala ala artinya? di atas di atas alal maktabi di atas meja lafad aslinya seorang yang dikai al pilih ini maktabun maktabun yang dikai al jadi al maktabun al maktabun yang dikai ala jadi alal maktabi caranya dilenggeleng sampai ada garapan yang pondok langsung semangat 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 V saya vilbahti V artinya di dalam albahti artinya di dalam rumah albahti rumah alafad aslinya seorang yang dikai al ini baitun baitun ini seorang yang dikai al al albahti albahti ini seorang yang dikai al vilbahti vilbahti pintar baitun apa mbak rumah rumah baitun rumah rubah rubah itu artinya sering atau kadang-kadang laki-laki karimin yang mulia alafad aslinya rojulun rojulun seorang laki-laki seorang laki laki-laki dikai rubah jadi rubah rojulin berapa huruf berapa huruf berapa huruf berapa huruf dikai al dikai al dikai al rubah rojulun karimin karimin itu yang dikai al belajar itu jenengi naat naat itu laki-laki yang mulia yang mulia yang mulia dikai al rubah rojulin karimin misalnya sarokon mencuri kadang-kadang ini ngurini mencuri berarti orang mulia mencuri tidak sering berarti rubah rojulin karimin sarokon kadang-kadang orang mulia nyolong dikai al kadang-kadang tidak boleh sering karena orang mulia biasanya tidak nyolongan tidak 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 nyolongan tidak 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 nyolongan kanca ini misalnya rubah rojulin karimin judun judun ini artinya dermawan lumo judun artinya lumo dermawan nah ini dermawan berarti artinya tidak kadang-kadang jadi rubah rojulin karimin rubah rojulin karimin judun berarti seringnya laki-laki yang mulia itu dermawan jadi kena diartinya sering kena diartinya kadang-kadang nah ini misalnya orang mulia ngurinya kok nyolong berarti kadang-kadang tapi orang mulia ngurinya dermawan berarti artinya sering jadi seringnya seringnya orang mulia itu dermawan lumo orang yang api itu orang yang lumo tidak yang tidak ini artinya dengan bil kolami dengan apa kolam polpen polpen penah berdua berdua dengan pensil pensil betonnya ini pensil mirsamun bil kolami artinya dengan polpen dengan pena ini surat ikrok bismi ada alamal insana malam ya alam bil kolam alam insana malam ya alam bil kolam bil kolam asli kolam ini tidak ada alam ini tidak ada kolam ini al kolam ini seperti huruf cerba jadi bil kolami bil mirsami apa artinya dengan pensil mirsamun artinya mirsamun petelot 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 itu bahasa indonesanya pensil mirsamun pensil bil mirsami dengan pensil dimasuki huruf cer malah dikasro ini mirsamun jadi mirsami bil al mirsamu jadi bil mirsami bil mirsami dengan pensil yang selanjutnya huruf cer kaf kaf seperti kalkomari komarun apa bulan berarti kalkomari seperti bulan seperti bulan komarun bulan ini al al komaru ini huruf cer kalkomari asadun apa singa singa kal asadi berarti seperti singa seperti singa ini ini lam lam artinya milik untuk untuk lillahi berarti milik Allah milik asali Allah TGI lam jadi lillahi milik Allah li rasul lillahi milik utusan Allah diartaini untuk lillahi untuk Allah li rasul lillahi untuk utusan Allah ini membahasan kalimah isim misbar ini membahas kalimah fi fi il kalimah fi il itu bisa diketahui dengan cara ketika kita mengerti artinya dia itu kata kerja atau apa mau perbuatan memukul berarti kalimah fi fi il perbuatan memukul tapi tidak boleh memukul sembarangan menendang berarti kalimah fi il tidak boleh menendang sembarangan nendang apa nendang bola boleh jadi kalimah fi il itu kata kerja atau perbuatan dan dia bisa diketahui dengan melihat artinya atau melihat tanda tandanya ini artinya 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 alfi'lu huwa kalimatun dalat alamanan waktu rinat bijamanin alfi'lu utai kalimah fi'il huwa ya kalimah fi'il itu kalimatun kalimat dalat kan nuduhake apa kalimat mau alamanan yang ngatasi arti waktu rinat lan bebarengan apa kalimat wau bijamanin dengan zaman dengan masa jadi kalimat fi'il adalah kalimat yang mempunyai arti dan berkaitan dengan waktu baik waktu lampau waktu sekarang atau waktu akan datang mulanya diartaini apa itu sedang akan atau tel telah contohnya kataba artinya telah menulis kok menulis tak mesti telah telah menulis koro A telah membaca yaktubu sedang sedang atau akan menulis tapi pas sedang sedang menulis tanda liana lagi mesti akan tapi diartaini lorul sedang atau akan menulis yaktubu sedang sedang atau akan membaca tapi yang paling mendominasi tidak ada tambahan itu sedang tapi tidak tambahan itu lagi akan jadi tidak bisa bermakna dua sedang atau akan membaca aktubu aku sedang menulis aktubu aku sedang menulis ikrok bacalah bacalah berarti waktunya A akan iya akan enggak sedang bacalah berarti terus lagi membaca berarti akan ini roh arti ini langsung roh kaya mengkataba telah menulis berarti perbuatan berarti kalimah B B B bareng koro A membaca membaca perbuatan berarti kalimah B B B perbuatan ini kalimah kata benda saya ini sedang menulis berarti perbuatan berarti kalimah B B sedang membaca berarti perbuatan kalimah B B ini ini roh arti arti ini ini roh arti ini ini roh arti ini kudu roh tanda tanda ini roh tanda tanda ini berarti roh itu kalimah B ini tanda tanda alamat fi'lih tanda tanda fi'il itu adalah satu bisa dimasuki kot 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 masuk kalimah fi'il ini ada kot berarti sabar kot itu kalimah fi'il bisa dimasuki kot contohnya kot itu artinya macam-macam masuk kalimah fi'il yang mat di to mundur tapi kurung do sem penting angger bar kot berarti kalimah fi'il kita tandanya kalimah fi'il kot artinya sungguh kot kom mat sol tu kot kom mat sol lah kot ini sabar kot ini nolafat kom mat ini aslinya kom kom tak disukun aslinya kenapa dikasrah menggol ini sukun apa diharokati kudu diharokati kasrah asakin ada hurrika hurrika bilkasri dikasrah jadi sukun itu apa diharokati diharokati kasrah mulai kode kom aslinya ngun kode kom asolah jadi kode kom mat asolah kom arti tegak ngadak tegak berdiri jadi kode kom mat sholah sungguh telah tegak atau telah berdiri aslinya jadi tegak waktu sholat ini artinya ini kode kom mat sholah kode kom mat sholah ini kom mat nah saya ini tanda kedua kemasukan sin contohnya saya dhabu ya dhabu artinya apa pergi ya dhabu artinya per pergi ini saya dhabu sin artinya akan bareng saya dhabu berarti akan akan pergi saya dhabu berarti akan pergi kembali kembali terus nomor telu saufa saufa artinya pode besin artinya akan tapi waktu yang akan lama kan ini bahasa indonesia jadi kelak kelak itu somben jadi contohnya kalian akan mengetahui kelak kalian akan mengetahui saufa ta'lamun surat topo nomor nomor papat tak tak aneh sakinah tak 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 aneh sakinah huruf tak jenis perempuan yang mati tak tak aneh sakinah kolat 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 artinya telah berkata telah berkata berarti kolat kolat itu kalimah fiil menggunak tak mati nguri dahabat artinya telah telah pergi kalau tak berarti dahabat itu kalimah fiil menggunak huruf tak nguri tak mati tak model tak maftukah jadi tak dibuka titik-titik terus mati itu nandak saurung berarti kalimah fiil dahabat kolat itu nanduk orang wedok maka jenis tak tani sakinah tak wedok yang mati mulanya kolat telah berkata dia seorang perempuan ini ini kolat sa'isah ini hadis tapi ini abu reyroh kolat abu reyroh kalau ngaku kolat keleru abu reyroh kan lanang ya mulanya ini mau hadis keleru kolat abu reyroh rodo anhu woyok keleru mulanya kan orang ngerti kadang ngamuk woy ini gak ngerti bahasa Arab ini omong sering keleru gak kroso rumong so bener gaya tapi keleru mulanya kutu belajar bahasa Arab dan gak keleru pelajaran serantuti huruf wallah ta'ala alam benjing mohon subhanak allah bihan dik asyadu allah ilah lantah astag firukah wa tubuh ilai ik ut me me